Intro Bapak sudah memberikan satu contoh setelah keadaan pertarungan tingkat kabupaten saja Pak Kalau berakhir ada yang menang, maka daerah yang tidak mendukung yang menang terus ditelantarkan Tetapi sekarang saya lihat dari dua calon presiden yang bersaing dengan punya cita-cita masing-masing Dengan punya kelebihan masing-masing, justru tidak seperti itu, justru bersatu Kalau Bapak ingin anggaran lebih besar, Bapak ke tempat Pak Jokowi Dia pemilik anggaran Menteri Keuangan hanyalah tukang bayar dan tukang utang Saudara Prabowo ini kan spesialis calon wakil presiden dan calon presiden Tetapi masih mau dengan rendah hati mengatakan kami sedang mengidentilasi masalah Dan tentunya kami memberikan apresiasi yang tinggi Komandan saya ini tiga kali nih Bapaknya Dan saat kita membangun kekuatan Kopassus Komandan saya Jadi artinya disini saya tidak ragukan lagi komitmen beliau untuk membangun pertahanan Republik Indonesia yang kita cintai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton utama cinta tanah air kau harus cinta tanah air kau harus cinta rakyatmu kau harus setia kepada bangsa Indonesia kamu harus ada niat untuk bangsa Indonesia itu terhormat jadi itu kalau kau tidak bisa berbuat banyak berbuat sedikit kau tidak bisa berbuat sedikit pun jangan berbuat rusak jadi saya senang bukan senang bukan saya ngolor saya begitu hadir rapat pertama sidang kabinet dengan orang mau ngomong apa saya pernah rival begini-begini saya tidak suka kita bermusuhan saya tidak suka saling dilek-jelek mendelek-jelekkan jadi sidang pertama yang dipimpin Pak Jokowi saya senang karena apa saya dapat petunjuk yang pertama petunjuk yang pertama jangan korupsi saya pegang itu saya pegang pokoknya perintah presiden panglima tertinggi saya jangan korupsi paling perintah yang paling saya suka yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Hai komandan saya ini tiga kali nih Bapak ini masuk gultor ah beliau komandan saya saat kita membangun kekuatan kopasus komandan saya jadi artinya disini saya tidak ragukan lagi komitmen beliau untuk membangun pertahanan Republik Indonesia yang kita cintai yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Sekjen Irjen para perwira dan staf Kementerian Pertahanan Ibu Ketua para wakil ketua dan teman-teman sekalian anggota Komisi 1 DPR ini Pak menahan terima kasih atas paparan atau biasanya yang paparan saya sekarang bapak yang paparan masa Alhamdulillah Pak kita tahu bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta itu sudah disampaikan nah pemahaman semesta ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pembicara dari PDIP kita itu pengertian semesta rakyat semesta perang rakyat semesta sesuai dengan undang-undang dasar 45 tetapi ada yang mau ingin merubah seakan-akan perang semesta dengan alasan undang-undang internasional perang internasional padahal itu menjadi kekuatan utama kita nah dikatakan juga pertahanan disiapkan secara dini oleh pemerintah di serenggarakan secara total terpadu terara berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara keunturan wilayah dan kelamatan bangsa dari segala macam ancaman Bapak Ibu sekalian kita tahu dalam membangun prosedur pertahanan sebenarnya ada dua pendekatan pendekatan pertama adalah trade-based planning berdasarkan ancaman kemudian kedua capability-based planning berdasarkan kemampuan dan tadi saya juga setuju yang disampaikan oleh menhan kenapa kita tidak menggunakan filosofi sifis pakem para belum apabila anda mau damai bersiap-siaplah untuk berperang nah Bapak menhan saya teringat saat Bapak debat calon presiden lalu saat berbicara tentang hakikat ancaman terus terang kami setuju dengan statement Bapak bahwa membangun angkatan bersenjata itu harus berdasarkan ancaman dan Alhamdulillah kami sudah ketemu dengan Panglima TNI kami sudah ketemu dengan Kabais dan kami sampaikan tolong paradigma tentang ancaman itu perlu dirubah kalau dikatakan bahwa dalam rangka 10-20 tahun tidak ada serangan terus apa yang kita harus bangun nah itulah pentingnya dan sekali lagi saya yakin pembangunan kita ke depan berdasarkan ancaman walaupun apa nah sedikit saya evaluasi tentang minimum essential 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 force terkait yang mungkin itu keluarannya karena pendekatannya capability-based planning agak singkat Pak ya kami laporkan Pak memang ternyata ini setelah kami menjadi dirlat gabteni itu tidak benar Kenapa karena angkatan perang dibangun dan diuji coba saat latihan tidak memberikan dampak buat seorang perencana pembangun kekuatan dan juga katakan astronom tidak tidak mendapatkan masukan tidak mendapatkan masukan Kenapa karena bentuknya capability ancaman yang nggak jelas otomatis kekuatan angkatan percaya dibangun juga tidak jelas akibatnya semuanya asumsi musuhnya asumsi daerahnya asumsi kekuatan yang dibangun asumsi akibatnya saya katakan itu pembusukan tentang proses pembangunan kekuatan dan kami sekali lagi setuju bahwa Bapak akan menggunakan akan merisi merisi paradigma ancaman ini sehingga betul-betul angkatan perang kita itu bisa dibangun untuk menciptakan deterren efek yang luar biasa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi senti Om pertama-tama fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat Pak Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan dan Pak Trengono sebagai Wakil Menteri Pertahanan harapan kita ya insyaallah pertahanan kita semakin baik postur TNI kita juga akan semakin disegani dan sebenarnya hari ini serasa mimpi Pak Menhan karena harapan kami dari Demokrat tentunya suatu saat itu kami akan selalu menghadap ke Pak Prabowo seperti selama ini tetapi ternyata Tuhan yang menentukan segala galanya hidup kita hari ini Pak Prabowo datang ke Komisi 1 dan inilah hidup ya Pak Prabowo sekali lagi fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat nah yang kedua saya juga kami juga memberikan apresiasi atas pemaparan Sudara Menhan karena secara eksplisit disampaikan bahwa kami sedang menganggap melakukan identifikasi masalah jadi Sudara Prabowo ini kan spesialis calon Wakil Presiden dan calon Presiden tetapi masih mau dengan rendah hati mengatakan kami sedang mengidentifikasi masalah dan tentunya kami memberikan apresiasi yang tinggi atas statement itu mudah-mudahan harapan kami akan semakin dibawa kemimpinan Pak Prabowo akan semakin baik saya juga mengapresiasi bahwa ada satu prinsip yang disampaikan bahwa kita tidak boleh lemah kita harus kuat pagi hari ini sebetulnya sangat berbahagia sesuatu yang lama ditunggu kita dalam beberapa hari terakhir ini sudah luar biasa beritanya yang pertama Pak Menhan saya secara pribadi juga menyampaikan terima kasih Bapak sudah memberikan suatu contoh telah keadaan buat saya di negara ini yang sudah lama juga tidak kita lihat bagaimana mungkin seorang yang berkompetisi kemudian bisa bergabung dan ini Pak Prabowo sendiri ceritakan saya pernah dengar itu bagaimana dua jagoan di Jepang di Amerika dan di Cina tidak jadi bertempur justru membuat suatu kemajuan karena dia bersatu saya melihat di Indonesia pertarungan tingkat kabupaten saya coba kalau berakhir ada yang menang maka daerah yang tidak mendukung yang menang terus ditelantarkan begitu yang terjadi sekarang ini tetapi sekarang saya lihat dari dua calon presiden yang bersaing dengan punya cita-cita masing-masing dengan punya kelebihan masing-masing justru tidak seperti itu justru bersatu seperti kata Pak Syarif Khasan saya juga luar biasa Pak mengapresi Bapak yang tadinya bersedia diharapkan kami menghadap Bapak sekarang Bapak bersedia menghadap wakil rakyat hari ini demi kekuatan bangsa kita karena saya kira hampir semua kita mewakui bahwa bidang pertahanan ini adalah bidang Bapak dan Bapak punya banyak pandangan pikiran dan ini diberi kesempatan oleh Pak Jokowi jadi saya juga menghormati betul kebesaran jiwa Pak Jokowi memberikan kesempatan ini kepada Bapak yang tadinya lawannya sekarang diberi untuk menunjukkan apa yang dipikirkan Bapak tentang pertahanan yang Bapak kemukan dalam perdebatan presiden itu jadi ini suatu kesempatan buat Bapak dan saya lihat pagi hari ini saya betul-betul tambah semangat karena dari pokok-pokok yang Bapak sampaikan menurut saya ini yang betulnya yang kadang-kadang kita ragu apakah menyusun pertahanan berdasarkan ancaman atau karena hope tadi atau doa tadi semoga tidak ada negara yang mengganggu kita karena menurut saya yang minimum-minimum pun itu juga judulnya sudah minimum tapi juga disampaikan di apa dirilisir juga dengan lebih minimum lagi dalam beberapa segi termasuk kesehatan kesejahteraan apalagi alutsista bahkan beberapa alutsista yang kebetulan saya pernah jadi Komisi 1 yang lalu Pak kita terus terang ini karena tertutup saya baru-baru mengatakan masih terbuka memberi hal yang mahal betul ini suatu masih terbuka mahal tapi tidak bisa sesuai dengan negara kita terguna saya kira kita bisa terbuka karena sebelumnya saya hadir juga banyak teman kita beli apa Leopat dan itu sulit untuk digunakan dioperasikan negara kita harganya luar biasa mahal ini kan sesuatu yang uangnya kita terbatas tapi juga tidak tepat jadi berangkali ini tidak boleh terulang lagi dan saya berharap apa yang Bapak inginkan industri kita ini kan suatu kemampuan kita yang harus kita bangun apalagi sudah Bapak buktikan banyak produk kita juga dihargai diakui orang kenapa enggak itu kita tingkatkan menurut saya jadi kalau memang betul Bapak ingin membangun pertahanan negara ini inilah waktunya dan mudah-mudahan bangsa Indonesia berangkali gilirannya ini akan mendapatkan suatu strategi pembangun pertahanannya yang disegani oleh negara-negara lain tidak seperti sekarang ini terima kasih wassalam kami perlu menyarankan selama Bapak lima tahun menjadi Menteri Pertahanan Bapak butuh anggaran sampai berapa sehingga setiap tahunnya itu bisa dianggarkan sesuai dengan grand design yang Bapak buat selama lima tahun nah disini politik anggaran Pak Menteri kalau Bapak ingin anggaran lebih besar Bapak ke tempat Pak Jokowi dia pemilik anggaran Menteri Keuangan hanyalah tukang bayar dan tukang utang kalau disini paling nambah 3 triliun 5 triliun kalau Bapak mau lebih puluhan triliun nah Bapak ke Presiden sebagai pemilik anggaran terima kasih terima kasih